bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan untuk bagian keempat setelah kita berhasil melakukan modifikasi shape dimana ini terlihat ada 2 shape yang satunya adalah shape putih yang menutupi sebagian jika kita hilangkan dengan del maka akan muncul seperti ini kita undo selanjutnya kita akan membuat suatu halaman untuk yang halaman cover depan seperti ini disini ada beberapa bagian yang pertama adalah shape berwarna putih transparan kemudian tulisan shape terapas dengan sedikit modifikasi text nya mari kita satu-satu untuk melakukan pembuatan shape yang segitiga transparan kita klik insert shape pilih triangle kemudian kita bikin seperti ini misal nanti bisa diatur ulang kemudian pada shape style kita disini pilih warna putih shape outline nya non selanjutnya kita bikin transparan kita arahkan sini klik kanan format atau shape transparan kita buat 50 50 enter kemudian disini kita rotasi kita klik pada arrange pilih flip vertical lepas disini baru kita atur sedikit kita akan membuat suatu tulisan chip dengan menggunakan word art pilih saja terserah bebas kemudian kita atur disini untuk font nya bisa anda sesuaikan misal kita ambil warna putih ke kita bisa geser dengan menggunakan anak panah anak panah ke kiri atau ke kanan kemudian kita akan menulis trabas silahkan bebas saja dari sini kita ambil change set nya pilih cascade up kemudian baru kita atur nanti bisa mengatur dengan cara begini kemudian kasih warna shape out line nya kita kasih tegas disini kita lihat untuk tulisan muncul ambarawa dalam keadaan lingkaran kita kembalikan saja untuk posisi kemudian kita klik format shape nya kita atur ulang untuk tulisan zip sebagai misal demikian silahkan terserah anda kita akan memasukkan tulisan wordart kembali dalam format ambil saja contoh disini muncul ambarawa klik ok kemudian baru pada change set kita pilih untuk yang berupa bulatan baru kita lakukan atur untuk mengaturnya jika ingin tepat antara tinggi dengan lebar height atau weight bagi misal kita atur disini 6 dengan weight nya juga 6 kita enter posisi demikian kita drag saya ulangi sini jika ingin memperkecil sama lakukan dari arah sini posisinya sudah spasinya sudah pas kita lihat disini kita atur di 523 maaf 5 kosong dan ini kita 5 kosong enter selangi 5 warna silahkan disesuaikan selamat selamat selanjutnya kita akan membuat suatu shape dan garis ini adalah shape dan ini juga shape kemudian yang ini garis kita klik format dulu untuk lainnya kita bikin shape bulat kemudian kita atur disini sebagai misal 2 cm ini juga 2 cm setelah itu kita drag kita copy ctrl c ctrl v kita drag kesini ini bisa diperkecil sebagai misal 0,5 cm white nya juga 0,5 cm enter atur kita klik insert shape berupa line arahkan seperti ini hingga muncul tanda titik-titik dan arahkan juga hingga sampai ke shape sebelahnya ada titik-titik warna biru setelah itu kita kasih outline merah kita atur dengan kursor kemudian kita akan membuat 6 hours track dengan ada harga yang di dalam shape segitiga sama dengan membuat seperti ini kita insert word track 6 jam track kita pilih kita bisa perbesar kita taruh di luar dulu kita akan membuat suatu shape dulu sini kita ubah kemudian kita arahkan kiri kanan dengan menggunakan kursor kursor sebagai misal demikian kita kasih shape outline nya non warna biar tetap sama dengan yang sebelahnya selanjutnya yang ini kita arahkan ke baru kita atur baru kita atur silahkan sesuaikan dengan kira-kira mendekati sempurna misal demikian kita menulis angka disini Indonesia rupiah 545 0 ok drag disini kita bisa atur tinggi rendahnya sesuai dengan keinginan anda yang terakhir kita memasukkan gambar dan informasi telepon kita insert picture pulang dua pulang se empat berjumpa berjumpa dan perjumpa berjumpa kira-kira kita drag atur kembali bagi misal demikian kita geser kita naikkan anda bisa melakukan insert telepon anda pada bagian yang kosong ini atau bagian yang disini dengan menggunakan teks demikian cara membuat cover untuk microsoft publisher selamat berlatih dan semoga bermanfaat